Sementara itu unit Jatan Rasat Reskin Polaris Tabus Surapaya menembak mati tiga begal sadis. Polisi terpaksa bertindak degas selantaran ketiga pelaku menyerang petugas dengan senjata api saat mendakti tangkap. Sebuah mobil minibus yang tengah dipasangi garis polisi menjadi saksi bisu aksi tembak menembak polisi dengan tiga pelaku begal. Sejumlah lubang bekas peluru terlihat di beberapa bagian jendela kaca mobil. Kejadian berawal saat polisi yang mengendus keberadaan tiga burunan begal melakukan pencegatan di kawasan panjang Jiwo Surabaya. Bukannya menyerah, ketiga pelaku malah menyerang polisi dengan letupan senjata api yang langsung dibalas petugas. Hasilnya tiga pelaku pun seluruhnya meregang nyawa. Setelah dihentikan, tiga penumpang itu turun secara bersamaan, yang sopir membawa senjata api, diduga senjata api waktu itu. Kemudian yang dua membawa senjata tajam, bisu penghabisan. Saat digeledah, polisi menemukan satu unit sepeda motor di dalam mobil yang diduga hasil pembegalan. Ketiga tersangka dikenal dengan aksinya yang sadis. Lantaran tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya.